Halo semuanya jumpa lagi dengan gua ini kudok virus deh bisa dan kali ini kita akan membacakan teman-teman yang bersodiak Virgo April 2022 ya karena bulan April ini khusus maka Mr. Pudo dengan kartu terbarunya ya yang baru turun dari Amerika iya iyalah karena kan penciptanya dari sana langsung ya guys jadi kita tidak kaleng-kaleng dalam mempunyai barang dan pembacaan harus benar-benar teliti jadi kita ambil dua kartu untuk di karir Virgo yang satu untuk yang masih belum mendapatkan pekerjaan yang satu lagi sudah bekerja atau mempunyai usaha Oke Mr. Pudo kalau yang belum belum mendapatkan kerjaan eh salah Virgo ye 4 tongkat 4 tongkat oke 4 tongkat bagus sih dikelilingin tongkat ya jadi ada beberapa banyak tawaran di sini yang akan datang kepada si Virgo ini jadi ya biasa lah harus dipilih-pilih harus dipila-pila gitu karena sesuai sama kemampuan kalian kemampuan Virgo jangan sampai salah pilih ya nanti efeknya akan fatal gitu jangan dilihat dari salarynya juga sesuai kemampuannya aja karena salari gede ketika kita masuk tidak maksudnya tidak bisa mengerjakannya malah sama kan jadi nama baik jelek ya ngasih oke nah soalnya disini sih kayak menunjukkan memang tawaran sih tetap bakal dapat banyak memang satu-satu sih jangan sampai salah pilih cuma di sisi lain ini memang kayak menunjukkan pilihlah pekerjaan yang menurut penilaian seorang Virgo ini adalah pekerjaan yang cenderung seimbang cenderung seimbang itu seperti apa penghasilan mungkin bukan yang tertinggi tapi secara kerjaan juga bukan yang berat-berat amat gitu loh misalnya secara pekerjaan itu nggak ringan tapi juga nggak berat bisa lah sama Virgo masih ada waktu-waktu juga untuk bersosialasi sama temen sama keluarga sama pasangan dan semacam gitu jadi pilihlah kerjaan kerjaan yang relatif seimbang bukan kerjaan yang menghasilkan uang paling banyak begitu kayaknya begitu sih secara nya sih ya oke kemudian yang buat yang sudah sudah punya usaha atau bekerja Ace of Cups gitu Aduh kayaknya banyak banget ini ini agak sedikit ribet ya karena sebenarnya dikelilingi dengan kebahagiaan dikelilingi dengan uang gitu cuma memang Virgo ini sedang sedikit kelelahan gitu banyak dapat pekerjaan dari atasan selesaikan gitu terima aja mungkin dalam kondisinya itu ada beberapa teman yang mengganggu mengganggu dalam arti Mr. Pudok kayak yang ada aja gangguan ibaratnya lagi fokus sama satu kerjaan teman minta tolong gitu jadi selagi Virgo bisa membantu bantu tapi kalau tidak tolak gitu karena di sini posisinya harus selesai tepat waktu jadi harus selesaikan dulu nggak apa-apa dibenci nggak apa-apa dihujat atau diomongin tutup mata untuk hal itu kalau udah selesai biasanya kan Virgo ini suka lampang dada ya bolehlah meminta maaf gitu aja sih sebenarnya untuk prosesnya karena ini kayak menunjukin memang Virgo ini untuk relasi kelamatan networkingnya pergaulannya di Ace of Cups ini kayak menunjukin lagi kenceng-kenceng banget ditambah dengan karena kondisi kerjaan juga lagi banyak baik yang kerja maupun yang punya usaha karena kondisi kerjaan lagi banyak jadi prioritaskan dulu semua kerjaan setelah kerjaan selesai baru deh ngeladenin teman-teman kamu yang working kamu koneksi-koneksi kamu karena seperti yang saya bilang emang godaan untuk meladenin teman-teman pergaulan musik kelamatan gede kemudian buatnya percintaan percintaan Virgo yang sudah punya pasangan yang ditaruh di sini ini king of cups Oke Virgo yang belum punya pasangan kalau gua berani bilang di bulan April Virgo bisa memilih apa yang dia mau dan dia tahu dia maunya apa yang penting jangan laku sebenarnya sih gitu jangan ada apa-apa diantara diantara ingin menjalin hubungan ya yang serius ya karena Virgo ini adalah seorang yang teliti juga Mr. Fudo untuk memilih masa depan gitu Virgo sebenarnya enggak neko-neko yang penting cukup itu ya yang penting cukup segala macam sama sama kalau bisa jadi ini jadi ini sama kalau bisa karena-karena emang Virgo sedang lumayan laku-laku punya ngemenogus-bagusnya Cie banyak gebetan pilihlah yang benar-benar bagus hindarin godaan untuk merebut yang punya orang itu lagi tinggi iiii bener banget Virgo itu lagi baper-bapernya dan sensitif pastinya hindarin ya sayang godaan untuk merebut yang sudah punya orang itu lagi gede-gedenya hindarin itu tapi yang punya orang datang terus gimana dong Mr. Fudo pilihlah yang masih gak datang gak diundang kok tiba-tiba ketok pintu ke apartemen loh itu luar biasa banget godaan untuk gede jadi hati-hati disitu goda Virgo lagi laku-lakunya tapi ya godaan disitulah yang punya orang itu kencang gitu ya kemudian makin sudah punya pasangan 5 tongkat ini kayak menunjukkan wow simpelnya begini ketika Virgo yang sudah punya pasangan bohong-bohong ini maksudnya tongkat ini mengertikan kebohongan nah itu dia tapi lebih ke positif sih lebih kesini sebenernya gini kalau gue boleh bilang nanti di bulan April kerjaan Virgo ini ada tawaran dimana Virgo dapat kerjaan itu cenderung banyak dan ini mengorbankan waktu untuk bersama pasangan baik dalam pasangan pacaran maupun dalam pasangan suami atau istri saran gue ketika kerjaan itu datang kalau bisa tolak kenapa? mungkin ini agak riset kesannya jangan mengorbankan waktu dalam pasangan ketimbang kerjaan itu kenapa? ternyata disini kan menunjukkan kalau kamu bela-belain kerjaan kamu dalam at the cost of waktu waktu kamu dengan pasangan itu jadi yang sudah terbatas pun ternyata makin berkurang sorry hasil kerjaanmu itu tidak dihargai jadi udah capek-capek nih waktu kualitasan sama pasangan pengen cuma sehari 1 jam 2 jam misalnya kerjaanmu bisa 8-9 jam tiba-tiba ada tawaran kerjaan baru tawaran proyek baru itu gimana disini waktu kerjaan kamu di 12 jam capek banget kan? sorry kalau kamu ambil itu tidak dihargai juga hasil kamu jadi daripada itu mendingan tolak di awal apalagi kalau siapa yang mengetah waktu kamu tolak di awal lebih baik daripada kamu kecewa lebih baik jadi kamu gunakan waktu yang tersisa itu untuk kualitasan sama pasangan kamu sih menarik menarik panjang kali lebar ya tapi pengertiannya sangat padat oke oke ya sekian untuk yang percaya 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 percayaan 2022 berani kudoh bisa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe daaaah